Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safruddin Ali, selaku anggota Departemen Kala Kuranan dari UKM Rumah Quran Mahasiswa. Baik, pada kesempatan ini, saya akan berbagi metode belajar mengaji yang efektif yang sudah saya terapkan di Desa Binaan. Yang pertama yaitu metode nazom. Biasanya di pondok pesantren ini, atau metode nazom ini, diterapkan di pondok pesantren, yaitu contohnya seperti metode nazom A-An-Aliya. Kalau di sini, kami menerapkannya, saya contohkan. A-I-U-A-U-A-N-A-NI-A-N-A-M-I-N-A-N-A-N-I-N-A-N-I-A-N-A-N-I-A-N-A-N-A-N-I-A-N-A-N-A. Itu metode nazom. Metode nazom ini bertujuan supaya para pelajar ataupun murid mengenal huruf hija'iyah. Contohnya seperti tadi huruf alif, huruf hija'iyah yaitu huruf alif. Bacanya itu seperti apa Seperti tadi yang saya contohkan Dan juga metode Nazam ini bertujuan Untuk supaya murid-murid Tidak bosen Karena metode Nazam ini berirama Yang kedua Metode Jibril Metode Jibril ini Diterapkan Contohnya ketika ustad Ataupun seorang pengajar Dia mengejarkan Ataupun dia membacakan Kepada muridnya Contohnya seperti ini Lalu diikuti Oleh muridnya Dan semisalkan Atau contoh Semisalkan muridnya itu Membaca huruf Seharusnya huruf Ain Tapi dibaca huruf Alif Maka seorang pengajar tersebut Dia memendarkannya Sampai Makharijul hurufnya itu benar Dan juga Metode Jibril ini Menerapkan Hukum Tajwid Semisalkan kita membaca Inna Itu kan guna Panjangnya dua harokat Semisalkan Ada murid Yang membacakannya Itu salah Maka dibenarkan oleh Seorang pengajarnya Ataupun gurunya Ataupun ustad Yang sedang melakukan Pembelajaran Seperti itu Itulah metode Pelajaran yang kami Terapkan di Desa Binaan Semoga metode ini Bisa bermanfaat Kepada semua pihak Kepada semua orang Kurang lebihnya Minta maaf Wallahul maafiq Ila'akwa mi tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton